Episode 5-6 Ken terkejut dengan teriakan Luna Ia menginjak Ray mendadak sehingga membuat tubuh mereka sedikit terhuyung ke depan Apa? Apa Luna? Tanya mereka bertiga kompak Luna terdiam ia menunjuk seseorang yang sangat dikenalnya Sedang berjalan menuju sebuah hotel bersama seorang pria tua yang juga sangat dikenalnya Itu sepertinya Andin Apa aku salah lihat? Ucap Luna Ketiga pria itu menatap kara hotel yang ditunjuk oleh Luna Namun sosok itu sudah tidak nampak lagi Mungkin kau salah lihat Luna Bukankah kau mengatakan bahwa Andin bekerja di panti jompo? Buat apa dia kesini? Ucap Ken yang walaupun dia juga merasa curiga Ia kau bisa saja salah lihat Luna Sudahlah mungkin kau terlalu memikirkan dia sampai-sampai Semua orang kau lihat sebagai Andin Ujar Bima yang mengerti kode dari Ken Apa benar aku salah lihat? Tapi benar juga sih apa yang Kak Ken katakan Tidak mungkin Andi keluar saat jam kerja begini Ujar Luna berusaha tetap berpikiran positif tentang sahabatnya Ya sudah ayo jalan Tita Gama Ia itu tampak mengeraskan rahangnya Ekspresinya seketika berubah Ia juga melihat sosok yang ditunjuk Luna tadi Namun ia tidak ingin mengambil kesimpulan yang salah Ken, Bima, Gama, dan Luna pulang ke desa dengan pikiran mereka masing-masing Tak ada lagi percakapan setelah kejadian itu Setelah sampai di rumah Mereka disambut oleh Verdi Ana dan Aiden yang sudah menunggu mereka Ana langsung memeluk Luna dengan erat Jujur saja ia sangat khawatir dengan kondisi kakak iparnya itu Kakak baik-baik saja kan? Apa kata dokter? Ucap Ana dengan wajah khawatir sambil memeluk Luna Kakak baik-baik saja Untung ada kakak-kakak tampan yang menolong kakak semalam Ujar Luna sambil melirik ketiga pria itu Syukurlah kalau kakak baik-baik saja Ucap Ana Eh, apa ada tamu? Tanya Luna saat melihat mobil hitam terparkir di depan rumahnya Oh, itu kak Mak datang katanya ada urusan penting dengan tuannya Ucap Ana sambil melepaskan pelukannya dan memilih menggenggam tangan Luna Mak, ada urusan apa dia ke sini? Ucap Gama yang datang bersama Bima Entah, ya sudah, ayo masuk dulu kak Ucap Ana Mereka semua masuk ke dalam rumah Ana bisa pinjam kamarmu tidak? Kami sangat lelah, ujar Ken sambil memicit punggungnya yang terasa pegal karena kurang tidur Oh, silakan kak Ucap Ana Ken dan Bima masuk ke kamar Ana dan merebahkan tubuh mereka di sana Rasanya cukup lelah dan mengantuk Kalian kan sudah datang kalau begitu kami ke rumah Perdi dulu ya Buat beres-beres barangnya Ujar Aiden sambil mengambil kunci mobil miliknya Melihari ini, Perdi akan tinggal bersama mereka di rumah Luna Mereka tidak tega membiarkan pria itu di sana sendirian Baiklah, ujar Gama Kini tersisahlah Gama, Luna, Mark, dan Ana di ruangan itu Ada apa kau kemari? Tanya Gama dengan aura dingin seperti biasa Ia bicara dengan asistennya yang sangat kaku itu Mark melilik Luna dan Ana Ia merasa tidak nyaman membicarakan hal yang ingin disampaikan olehnya di depan kedua gadis itu Luna mengerti tetapan mata Mark Langsung bangkit berdiri hendak beranjak dari sana Namun Gama menahannya Segala sesuatu tentang dirinya maupun perusahaan harus diketahui oleh istrinya mulai saat ini Tetap di sini Ucap Gama sambil menarik Luna hingga gadis itu kembali duduk Dan kau bicaralah sekarang Ucap Gama menatap Mark Baik Tuan, ucap Mark Sepertinya Tuan harus segera kembali ke Jakarta Kita tidak bisa menunggu semunggu lagi Ada banyak proyek yang membutuhkan kehadiran Tuan Selain itu mereka mulai beraksi lagi Ujar Mark Mendengar itu membuat Gama mengepalkan tangannya Kenapa tiba-tiba banyak masalah yang terjadi Belum selesai dengan masalah di sini yang harus menghadapi Hama Yang selalu menggangunya selama setahun ini Kisyalan, kesel Gama dengan wajah marah Tampak urat nendinya menegang seketika Luna mengelus punggung pria itu supaya marahnya tidak meluap Sedangkan Ana menatap kakaknya dengan tatapan lembut Agar kakaknya tenang Gama menatap mata Luna yang seolah berkata jangan marah Semua itu tidak lepas dari pandangan seorang Mark Gama mengembuskan nafas berat Ia memicit pelepisnya Untung saja ada Luna dan Ana yang mendampinginya di sana Jika tidak mungkin saja ia sudah menghancurkan semua barang di sekitarnya Baiklah kau urus keberangkatan kami Ana, Luna, dan Perdi Akan pulang ke Jakarta Dan kau akan mempunyai tugas baru di sini Aku akan menghandle perusahaan bersama Iden, Bima, dan Ken Tidak Gama Tugas apa? Kalau boleh saya tahu Tuan Ucap Mark Kau akan bekerja sama dengan Randy mencari tahu beberapa hal Palingnya sudah kukirim padamu Tapi kurasa kau pasti sudah mengetahui sesuatu Ucap Gama dengan tatapan menelisik Gama sangat mengenal pria di depannya itu Ia tahu kalau Mark belum mengungkapkan sesuatu padanya Melihat dari bagaimana tenangnya Mark saat ia meminta Mark tinggal di Bali Untuk mengerjakan tugas lain Saya akan beritahu nanti Tuan Ucap Mark dengan tenang Home, baiklah kalau begitu Segera siapkan Dan satu lagi kewajiban yang harus kau ingat Ucap Gama lagi Mark menatap Tuannya dengan tatapan penasaran Keselamatan Luna dan Ana menjadi prioritas utama memulai saat ini Ucap Gama tegas Baik Tuan Balas Mark tanpa menentang sedikitpun Keselamatan kalian adalah prioritasku Tuan Sebab apa yang membuat Anda nyaman Maka hal itu yang akan saya lakukan termasuk menjaga Nona Luna dan Nona Ana Batin Mark Pergilah kami akan berangkat malam ini Kuharap semuanya segera beres Ucap Gama Gama tidak mau berlama-lama lagi di sana Ia juga harus segera melakukan pengobatan intens pada kakinya Sebab berasanya mengatakan bahwa ada Amai yang harus segera ia singkirkan Mark segera pergi untuk mengurus keberangkatan Tuannya malam ini Jadi kita akan berangkat malam ini Ucap Luna setelah lama pergi Iya apakah keberatan Jika iya aku bisa mengundurnya Ucap Gama menatap Luna Tidak aku baik-baik saja lagi pula sama saja mau kita berangkat hari ini atau minggu depan Ujar Luna Baiklah bagaimana denganmu Ana Tanya Gama beralih pada Ana Aku setuju kak Wah aku sudah tidak sabar ingin melihat tempat aku tinggal dulu Seru Ana dengan senyuman sumringa di wajahnya Kau senang sekali ya Ucap Luna sambil tersenyum Tentu saja He he Tawa Ana Baiklah kalau begitu ayo persiapkan barang-barang kita Ucap Luna Tak usah membawa terlalu banyak kita akan beli baru di sana Ujar Gama Baiklah Tuan Tampan Suru Luna sambil mengedipkan sebelah matanya pada Gama Aciye Hahaha Ana tertawa saat melihat bagaimana Luna menggoda Gama Dasar gadis aneh Selutup Gama walaupun hatinya senang Karena tampaknya Luna merasa nyaman di dekatnya Aneh tapi cinta ya kan kak Hahaha Ledek Ana yang sudah berlari ke dapur meninggalkan Gama di sana Sementara itu di jalanan kota Bali Tampak Mark Menyerengitkan keningnya saat melihat tugas baru yang diberikan tuannya Kenapa dengan gadis rewet ini Apa terjadi sesuatu dengannya Guma Mark saat melihat file yang dikirim tuannya Saat ini Mark sedang parkir di pinggir jalan Hanya sekedar untuk mengecek file yang dikirim tuannya Setelah tahu apa tugasnya Mark terlebih dahulu menyiapkan penerbangan untuk tuannya Ia akan memastikan semuanya berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun Barulah ia mengerjakan tugas selanjutnya